Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedelur dari Mang Dayat Mangcebicek, masih sering gak? Dengar kato Batang Hari Semilan Kiro-kiro, apalah artinya? Untuk di kota Palembang, sebutan Batang Hari ini pecahnya sudah semakin langkah terdengar Apalagi di kalangan anak muda sekarang Padahal, sebutan Batang Hari Semilan ini adalah sebutan pemersatu masyarakat Sumatera Selatan Sebutan lain dari wilayah negeri Palembang Dan sebenarnya, makna dari Batang Hari Semilan tidak cuma Nini Bae Tapi masih banyak hal menarik lainnya tentang sebutan Batang Hari Semilan Karena itu, payu, kita lestarikan sebutan ini Dan pastinya, untuk melestarikan, kita harus paham dulu Apa makna-makna dari Batang Hari Semilan ini? Sebelum kita bahas lebih lanjut Mak Ilyari, wong, kalau kita nyebut Batang Hari Sembilan Imit wong dengan lagu-lagu Lagu-lagu atau tembang-tembang yang dimainkan sahilin ya Ya, ya, ya Padahal bukan Itu tembang Batang Hari Sembilan Namanya Uang tahunya itu Tapi Batang Hari Sembilan jadi tembang gitu Nah, Batang Hari Sembilan itu nama wilayah Nama wilayah yang dulu masuk ke dalam wilayah negeri Kesultanan Malembang Wilayah sebatang hari Sembilan Di mana itu? Sebagian Jambi Sebagian Lampung Bengkulu Dan semata-semata Jadi, setelah pemekaran Wilayah administratifnya begitu Itulah Batang Hari Sembilan Batang Hari Sembilan berasal dari kata Batang Hari dan Sembilan Sembutan wilayah untuk negeri Palembang Wilayah negeri Palembang masih bisa dirasau ke sampai sekarang Bahwa banyaknya suku dan bahasau yang ada di Sumatera Selatan ini Namun, di setiap sebutan Pasti ada arti Apa Batang Hari dan Sembilan ini apa maknanya? Asal katanya Batang Hari dan Sembilan Ada di dua kata Batang Hari itu sebutan Uang untuk sungai Batang Hari itu artinya sungai? Sungai Jadi, kalau uang organ yang masih menyebut itu Atau uang-uang kalau juga di Misalnya di daerah Tanyu Batu Meranjat Nakbatang Hari Sungai artinya Sungai ujung Lembang Itu bahasa umum Tapi kalau uang besma Uang Pak Lawang Biasa menyebut ayik Nakaman nakkayik Itu juga mengertinya sungai Tapi uang-uang organ itu menyebutnya batang hari Tapi juga uang besma Uang itu kadang-kadang menyebut itu batang hari Dari mana dari batang hari Atau dari batang baik Artinya penggunaan batang hari itu Sebenarnya lebih umum dulu Maknanya adalah sungai Lestari ke adat budaya marga kita Jangan lenget di telan zaman Nah, sembilan Dari mana kalimat sembilan ini Atau kata sembilan ini muncul Orang menyebut sembilan ini muncul Karena jumlah sungai-sungai besar itu di sembilan Apa itu, misalnya sungai rawas Sungai lematang Lakitan Ogan Kumring Ogan kumring yang bermuara di anu kita Ada sungai lekok Batang hari lekok Lalu ada lagi sungai Kelingi Kemudian ada lagi Enim Nah, ya Lematang Lematang Nah, jadi sembilan Ada sungai lintang Tidak disebut Ada sungai-sungai lain yang tidak disebut Nah, barangkali kata sembilan itu Untuk menunjukkan Karena dalam angka-angka yang terbanyak Sudah itu kan balik 0 lagi, sepuluh Jadi sembilan ini untuk menyatakan Bahwa banyak sungai Jadi katanya sembilan Bukan cuma sembilan sungai yang bermuara ke sungai musim Tapi ada sembilan sungai Sungai lintang juga bermuara Cukup besar menurut aku Sungai lintang itu yang Dari gunung dempu ke sungai musim Nah, itu satu pengertian Ada lagi mengaitkan pengertian batang hari sembilan itu Adalah delapan penjuru matangin Berpusat pada satu Kota Palembang Ya, ini delapan Delapan penjuru itu Satu kota Palembang Ada delapan Artinya wilayah-wilayah Itu matangin yang putara selatan itu Dan itu dilambangkan Dengan makan hidangan wong Pembang Oh, terkait ke situ Ya, itu kan makna filosofi Jadi, makan Ini ada Nasi Ada wong delapan Kan delapan itu Hidangan Palembang kan Lain dengan wong Harap ya Wong Harap mau empat Tiga ya Empat Makanan kita Wong delapan Nah, itu katanya sibul dari Batang Hari Sembilan Jadi, kita melingkar Ngadepi makanan Ini ada satu kesatuan Dari delapan ini Nah, uniknya di delapan Batang hari sembilan ini Setiap nama-nama sungai itu ada nama-nama suku? Iya Akan unik itu Setiap nama-nama suku itu berbeda-beda juga bahasa dialeknya Dialek-dialek bahasanya beda Aduh, misalnya kalau tadi suku perawasi itu musih Dialek musih Kalau daerah lakitan juga masuk musih Dia kan Tapi kumring berbeda Pematang lain lagi Itu ya Jadi, ada suku-suku itu Jadi, artinya menunjukkan kemajemukan Di antara Di wilayah Batang hari sembilan itu Yang berpusat di Kota Palembang Jadi, pengendalinya Kota Palembang Pemerintahan di Kota Palembang Nah, jadi semacam NKR kecil Indonesia kecil Jadi, Nusantara kecil Nah, itulah di Palembang Hebatnya lagi Walaupun berbeda-beda Kita jarang terdengar Tercatat kita Peklahian Konflik Konflik Antar suku Iya Di Palembang ini kan Majung Dari dulu kan Wong sudah datang ke Palembang Sebagai pusat Kota Ibu kota Datang Wong Kumring Datang Wong Ogang Wong Pagar Alam Wong mana-mana disini Tapi kan tidak pernah kita dengar Oh, itu saling serang Antara Wong Wong Kumring Dengan Wong Besma Dekati ya Ya, kita tahu Siapa lakikah Wong Kumring Jadi, perkawinan seperti itu Sebutan Batang Haris 9 Ialah sebutan Untuk nama suku besar Di kawasan Sumatera Selatan Makna yang besar Dan seharusnya Kita lestarike Sebutan Batang Haris 9 Ialah sebutan Pemersatu Masyarakat Sumatera Selatan Dikedepankan Jangan lengek di telan zaman Jangan lengek di telan zaman Seolah-olah kita satu bahasa Padahal bahasa Palembang Cuma bahasa lingkungan perangka Bahasa penghubung Kemana-mana Nah Kalau disebut Batang Haris 9 Ada banyak suku di situ Jadi itu Jadi kalau kita Itu lebih pada Pengidentifikasian Bahwa di Wilayah negeri Palembang itu Ada beragam suku Ialah Yang kalau sebut tadi Binika Tunggal Ika Sebenarnya itu mungkin Mirip itu Secara filosofi Batang Haris 9 itu Untuk menunjukkan Kebinikaan Berarti bisa dikatakan Dengan Dengan filosofi Idangan tadi Bersatu dalam Idangan Dalam makan Dalam Kebersamaan Dalam kesenangan Berarti nama Batang Haris 9 itu Ini bisa juga kita pakai Untuk nama Pema satu Dari Masyarakat Sumatera Selatan Yang beragam-agam Beragam Jadi filosofinya itu Ambil duduk Ngelekeng ceram Lomba perahu Marga pegagan Suku besar Boleh disebut suku besar Batang Haris 9 Kesana Lampung sudah Sudah Banten Wilayah Banten Dakati lagi Pemersatunya Salah satunya tembang Batang Haris 9 Kita bahas Pemersatunya juga itu Pemersatu itu Nah jadi Batang Haris 9 itu Adalah Satu Peradaban Satu Satu Kemudayaan Batang Haris 9 Yang tidak Dikati Suku Minang Karena perbatasan Suku Minang Juga Dikati Suku lain Nah Apa Ya itu Ada yang Samo Peradabannya itu Samo Bahasa Dominan bahasa Melayu Cuman ada Dialek Palembang Apa Musi Ada Dialek Jambi Dialek Jambi itu Campur Campur Itu Di Rupit Ada Surulangun Perbatasan Kemudian Ada Dialek Musi E Kalau Oh Masuk Jambi Oh Jadi Kemana Kemano Kemane Kemane Nah gitu Cuman Bangsa Ketiga Yang lagi Kemani Bangsa Ketiga Nah jadi Apa Bahasa Tetapi bahasa Lingua Perangka Penghubungan Dalam Bahasa Pelembang Melayu Pelembang Yang kita pakai Hari-hari ini Dia menjadi Pembersatu Nah Di Kerajaan Pelembang Mengerbitkan Undang-undang Simur Cahaya Yang dipakai Di wilayah ini Maka disebut juga Paca menjadi Identitas Komersatu Legenda Yang Dikenal Di Batanggari Sembilan Adalah Legenda Sepet Lidah Di Jambi Di Kerinci Di mana-mana Tapi malah Lebih luas lagi Kalau Sepet Lidah Kata sampai Kelabung Ya Lampung kan Bagian dari Batanggari Sembilan Sebagiannya Sebagiannya Nah Dari sebagian ini Masih mengenal mereka Kerinci itu kan Sudah masuk ke Sebelah Agak-agak Keminang kan Lewat Kerinci Asli Minang Tidak kati lagi Yang mengenal Jadi itu kira-kira Jadi boleh disebut Suku besar Yang menaungi Atau Suku bangsa Yang lebih besar lagi Menaungi dari Suku-suku ini Suku Batanggari Sembilan Jadi Batanggari Sembilan Itu menyatu Dalam satu Kesatuan Pemerintahan Yang disebut dengan Negeri Palembang Jadi Cipta Adalah Masyarakat Sungai Repirin culture Kalau istilah Atau Masyarakat sungai Kebudayaan Sungai Ramadhan Ramadhan Sopan Adat Budaya Dikedepankan Nah Bicek-bicek Itulah Obrolan kami Mudah-mudahan Bisa menambah Kasana pengetahuan Kita tentang Kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada umumnya Kalau ada salah-salah Kato Baik dari Narasi Ataupun video Kami memohon maaf Kepada Allah Kami mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lengit Di Telan Zaman Jangan Lengit Di Telan Zaman Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan